Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau mancing belutnya di kebun sawit ya teman-teman ini dia penampakannya paritnya hijau dipenuhi lumut saya mau cari lubang-lubang belutnya di pinggir parit ini kemudian di bawah pohon sawit seperti ini juga ada biasanya karena ada tergenang air kalau ada cekungan seperti itu biasanya ada lubang-lubang belutnya juga teman-teman kalau begitu saya mau coba maju ya sampai ke depan sana kalau lubangnya sudah ketemu baru kita sambung videonya ya oke jangan kemana-mana teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai ya itu dia lubang pertama sudah saya temukan lubangnya sangat cantik ini masih baru dibikin sepertinya teman-teman tanahnya ini masih sangat lembut diatasnya ini kita langsung test saja ya bismillah semoga ada lubang baru ini masa nggak ada belutnya oh airnya joget-joget alhamdulillah disaplok ya lho tarik lagi lho mudah-mudahan langsung dapat belut babon ya oke sepertinya sudah nah ya sudah satu dua tiga sikat edan ukurannya ya Allah lubangnya tidak terlalu besar teman-teman tapi penghuninya lihat inilah kalau kebun sawit ya memang luar biasa belutnya wih besarnya ya tuh wih besar minta ampun strike perdana langsung dapat targetnya besar dan panjang wuuu gana sekali besarnya minta ampun ya teman-teman wih bikin geleng kepala hmm babon super penghunik kabun sawit oke kita lanjut lagi ya siapa tahu ada yang lebih jumbo dari ini salam satu rubi salam belut hunter super joss lubang kedua kecil saja tapi tidak apa-apa kita coba oh tadi ada moncong yang keluar coba kita pancing wuh ada teman-teman lihat itu wih lubang kecil isi besar ayo makan wah oke sudah dicaplok sepertinya sudah aduh sikat wuh kena ish 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 lumayan wuh itu dia teman-teman strike kedua kita apg bongsor ya joss memang kalau belut kebun sawit ini lumayan besar-besar ukurannya oke kita lanjut lagi salam satu hobi salam belut hunter super mantul lubang selanjutnya ada di bawah situ dan ini sudah pasti ada belutnya lihat dia sudah keluar belum dipancing sudah nongol iya iya keluar 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 lagi sepertinya cabai-cabai teman-teman tapi sudah layak untuk dipancing ya wish gambarannya mantul tapi gak kenal waduh ini perbaiki dulu kaki katak wish kok begitu makan ya ini ini ayo crot langsung telan ya lut sudah kah aduh eh malah nyangkut eh eh oke dimakan lagi teman-teman untung dia masih mau sudah saya congkel-congkel tadi lubangnya pakai kayu untuk melepasin mata kail ternyata masih mau makan dia suka lut dengan main-main loh nah oke ini dia teman-teman cabai-cabai kecil memang luar biasa pakai umpan katak di telan lagi joss tidak apa-apa ya meskipun kecil yang penting dapat kita lanjut salam satu hobi salam belut hunter super mantap jadi disini umpan kita sudah disambar teman-teman mohon maaf ya ini tidak kerekam saat belutnya menyambar umpan ini lubangnya banyak cabang disitu juga ada tuh tuh itu cabang dia semua teman-teman dan lubangnya ini berada di pinggiran saluran air oke kita langsung tarik ya sudah kencang sekali mau lihat air disana waduh gak kelihatan di kamera sorry oh sekarang gak kuset sampai kusut mana dia wih ish ish babon ternyata wow ini dia teman-teman wow mantap ini babon super penghuni kebun sawit sayang banget tidak kerekam dari awal ini wow ini belut limosin ya teman-teman tuh warnanya agak belang-belang mantul sudah kuning juga oke kita lanjut lagi ya salam satu hobi salam belut hunter super mantap satu lubang lagi teman-teman tuh diselah-selah akar sudah saya bongkar ya biar kelihatan lubangnya kita tes kok gak masuk umpannya ini sumbat kah oh tidak oke oh oh di caplok mantap ternyata ada penghuninya mudah-mudahan gede lubangnya lumayan besar ini santai-santai-santai sabar-sabar-sabar sudah kah iset main-main saja sampai bonyok udangnya oke caplokkan kedua oh iya cabai-cabian woy ini sih bukan cabai-cabian lagi melainkan cicitnya cabai-cabian kecil sekali teman-teman tidak pakai sikat belutnya dapat saya kira babon karena lubangnya jumbo saya tertipu dengan ukuran lubangnya tapi ya tidak apa-apa tetap harus disyukuri teman-teman sebetulnya belut ini makin kecil makin gurih dia teman-teman kalau digoreng makin enak rasanya